Laga Persib versus Madura United berlangsung sengit. Di babak pertama kedua tim tampil terbuka dan penuh kehati-hatian. Persib membuka peluang dari sontekan David da Silva setelah menerima umpan silang dari Ciro Alves, namun masih melebar di sisi gawang. Madura sebagai tuan rumah tak berbuat banyak hingga menit ke-30, justru Persib banyak membuat peluang namun gagal dikonversi menjadi gol lewat tendangan bebas. Hingga menit ke-40 tidak ada peluang dan gol tercipta, babak pertama pun ditutup dengan skor 0-0. Jika hasil ini bertahan hingga akhir Persib raih satu poin tambahan dan masih bertengger di posisi kelasman kedua. Ulasan pertandingan selengkapnya akan dibahas di konten selanjutnya. Berita lainnya Persib Bandung minim istirahat, Nick Kuipers siap hadapi tantangan Madura United. Persib Bandung bermain tandang melawan Madura United pada pekan ke-17 Liga 1 2023-2024. Pemain belakang Persib Bandung, Nick Kuipers mengomentari pertanding yang akan dihadapinya. Ini akan sulit bagi kami karena baru bermain tiga hari yang lalu. Tapi kami meraih kemenangan yang bagus, sehingga kami merasa nyaman untuk menghadapi pertandingan nanti, kata Nick. Pasukan Maung Bandung belum terkalahkan dalam sepuluh laga terakhir mereka. Berbeda dengan Madura United yang justru belum mendapat kemenangan di lima pertandingan sebelumnya. Tentunya ini akan jadi laga sulit karena mempertemukan tim berperingkat 2 dan 3. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk menjaga poin dari tim-tim di peringkat 4 atau 5, ini penting bagi kedua tim, pungkas Nick. Sementara itu Bojan beri pengakuan sebelum laga bahwa Madura adalah lawan yang sulit. Madura adalah lawan yang sulit dikalahkan. Apalagi mereka baru dua kali menelan kekalahan. Saya yakin besok mereka akan tampi all out untuk bisa meraih 3 poin, kata Bojan. Tapi sekali lagi saya katakan, Madura tim yang bagus dan mereka ada di empat besar. Jadi itu bisa jadi gambaran mereka tim berkualitas, ungkapnya. Berita lainnya. Tiga pemain Maung Bandung dalam status peminjaman ke klub lain. Persib Bandung melepas satu pemain yang berposisi di back kanan, Erianto dengan status peminjaman ke klub lain. Erianto dipinjamkan Persib Bandung ke klub Liga 2 PSPS Riau hingga Maret 2024. Langkah meminjamkan Erianto bertujuan memberikan pemain untuk lebih berkembang dan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Saya pikir Erianto melakukan hal yang baik. Karena tidak mendapatkan menit bermain di sini, dia harus bermain di tim lain. Hal itu akan menjadi sesuatu yang fantastis, kata pelatih Persib, Bojan Hodak. Meski dipinjamkan, Bojan Hodak tetap memantau perkembangan Erianto seperti halnya Hen Hen Herdiana. Hen Hen Herdiana dipinjamkan ke Dewa United sejak Juli 2023. Masa peminjaman Hen Hen Herdiana bakal berakhir pada Juli 2024. Hen Hen Herdiana di Dewa United menjadi pemain penting. Pemain yang berposisi sebagai back kanan itu sudah memainkan 13 laga bersama Dewa United dengan 931 menit bermain. Kami mengikuti semua pertandingan. Kami mempunyai pemain yang dipinjamkan seperti Hen Hen yang bermain sangat baik bersama Dewa United, ucap Bojan Hodak. Menarik dinantikan, akankah Hen Hen kembali ke Persib lebih cepat, atau menunggu akhir kompetisi?